Kalau kita masuk ke tiga, itu namanya Nuh. Ini saya pakai salah satu kamus ya. Maha Iyanuhu, Nauhan, itu artinya adalah prinsip bahwa dalam sebuah pembelajaran akan menemukan keprihatinan. Nah, dalam keprihatinan itu baru nanti dapat Hud. Hud itu dari kata Hudan. Hudan itu artinya petunjuk gitu. Nah, jadi kalau kita align bahwa Adam adalah kesadaran yang lagi turun kesadarannya, perlu belajar, dia akan banyak sekali mendapatkan keprihatinan. Nah, makanya yang selalu saya bilang bahwa suffering call us back home gitu. Bahwa penderitaan itu akan membawa pulang. Kang, dulu Kang Albu tuh udah lama sebenarnya mau cerita tentang nabi-nabi gitu ya. Iya, iya. Entang rasul ya, mulai dari nama Adam dan lain sebagainya. Terus aku ditagih sama teman-teman, ayo dong Kang Albu suruh bahas itu maksudnya apa, filosofinya apa dibalik nama-nama itu Mas Hendra gitu. Mungkin diawali dari sini dulu Kang Albu. Oke, wah ini pertama udah berat banget. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Namaste om swastiasu namo budaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Mas, sekali lagi saya selalu berterima kasih sama Ngaji Rosso. Oase kesadaran ya, dimana Ngaji Rosso ini dasyat Mas. Ini yang beneran dibutuhkan gitu ya. Dimana seseorang atau siapapun itu yang sedang mencari jawaban, ya Ngaji Rosso gudang lah ya. Museum ilmu kesadaran yang saya rasa saat ini kita bisa selalu stay tune. Gitu lah kira-kira. Oke, ini bahasan ini bakal panjang banget sih Mas Hendra. Anulah, 50% aja minimal gitu. 50%-nya. Dicicil gitu kan. Dicicil. Oke, kalau bicara tentang Nabi dan Rasul, aku sambil buka kamus ya Mas ya, supaya nggak salah gitu ya. Karena gini, kita kalau bicara tentang itu sebentar, supaya nanti juga apa sih, kita tahu secara pemaknaan gitu ya intinya. Jadi gini, saya mau jelasin dulu, ada satu konseptual, kalau kita bicara tentang konseptual, bahwa selalu ada simbol, dan selalu ada fungsi gitu. Oke ya, bahwa ada simbologi, ada fungsi gitu. Saya kasih contoh dulu sederhana gini. Kalau kita bicara presiden, presiden itu adalah fungsi. Simbol saat ini adalah Jokowi gitu. Oke. Yang menarik adalah, fungsi nggak pernah bisa hilang, tapi simbol bisa berganti gitu Mas. Oke. Oke ya. Supaya nanti kita nggak terlalu linier, memaknai bahwa Adam, Idris, itu tuh hanya sebuah sosok gitu. Sama seperti kita bicara tentang Muhammad gitu. Muhammad itu kan fungsi kan sebetulnya. Bukan simbolnya. Karena simbolnya itu adalah Ahmad bin Abdullah. Muhammad itu adalah fungsi gitu. Nah, jadi dalam konteks simbol dan fungsi ini, saya rasa penting juga untuk kita luas pemikirannya, bahwa setiap ada simbol, pasti itu berfungsi, dan setiap fungsi pasti punya simbol. Jadi kayak, jangan berpikir Fir'aun itu nama orang gitu. Fir'aun itu adalah kefungsian. Nah, namanya bisa si Abu bisa jadi Fir'aun gitu. Bahkan Abu bisa jadi quote-unquote Musa gitu misalnya. Nah, dalam perspektif ini, kalau kita mau bicara dalam wilayah penamaan gitu ya, jadi aku agak sedikit buka catatan, supaya ini runtut gitu lah kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Bahwa ketika Adam, itu dianggap sebagai sebuah sosok laki-laki, ya itu nggak masalah sih. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Adam itu kan, sebetulnya ruh gitu loh, Mas. Jadi, Adam diberikan teman yang namanya Hawa, ruh diberikan teman yang namanya Jiwa, sehingga ruh sama Jiwa itu nggak bisa berpisah gitu. Maka, kalau disebut suaminya Adam, eh, istrinya Adam adalah Hawa, bukan itu berbicara laki-laki dan perempuan sebetulnya. Bukan. Bahwa Adam dan Hawa itu ada di dalam diri kita gitu. Nah, jadi kalau mau bicara dalam konteks ini, bahwa Adam itu adalah esensial dari kesadaran. Makanya, si kesadaran yang 100% murni, begitu udah dikasih nafsu, maka dia ada pendengaran penglihatan dan hati, otomatis dia akan ngambil sesuatu dari luar, Mas. Contoh, contoh. Ini disclaimer panjang dulu ya. Supaya nanti kepembahasannya jadi enak gitu. Nah, contoh gini, Mas. Seorang bayi yang baru lahir, itu kesadarannya 100%. Maka ketika kesadarannya 100%, dia tuh belum punya pengetahuan apa-apa. Maka dia belum tahu mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Makanya nggak ada bayi yang lahir di ruangan bayi, terus ngeliat bayi yang satu hitam, yang satu putih, terus ngomong, sering ngejelekin. Lu hitam, jelek, lu nggak ada gitu. Karena dia belum punya informasi gitu. Oke. Sip ya. Pertanyaannya kalau saya lahir tanpa informasi, kita tuh 100% pure consciousness. Kesadaran. Artinya, tidak ada bayi yang diajarkan untuk dia gimana cara menyusui ke ibunya. Nggak ada lesnya, Mas. Iya, iya. Tapi kenapa dia bisa? Karena 100% kesadaran. Begitu dia lapar, dia nangis, itu kesadaran. Begitu dia apapun, konteksnya kesadaran. Nah, beda antara bayi yang baru lahir nangis dan yang udah 5 tahun, 6 tahun nangis, itu udah ada emosi di situ. Nah, emosi, perasaan, pikiran, itu mulai datang ketika dia lahir, ketika kita lahir, mulai masuk informasi dari luar tuh. Nah, informasi-informasi ini yang disebut huldi gitu, Mas. Jadi, ketika Adam makan huldi, si kesadaran mulai memakan pengetahuan. Maka pengetahuan bisa menutup kesadaran gitu. Oke, berarti surga itu secara tidak langsung dimaknai sebagai kesadaran, bumi itu pengetahuan gitu kira-kira. Gini, surga itu adalah ketika kita berada dalam kesadaran. Oke. Neraka ketika kita ditutupi oleh pengetahuan. Nah, yang diturunkan dari surga ke bumi itu. Nah, bumi itu wadahnya. Oke. Jadi, jangan lupa, Mas. Ada dunia, ada bumi. Kalau disebut holifah dalam spektrum Quran, nggak ada loh. Selalu holifah fil-ard. Holifah di dalam bumi. Nggak ada holifah di dunia, nggak ada. Betul nggak? Nah, sehingga bumi itu adalah physical touch kita. Jadi, ketika Adam sang ruh, dikasih hawa adalah manas, dikasih bumi adalah tubuh, jadilah manusia. Maka dia ngambil makanan dari luar, akhirnya dia jadi banyak informasi gitu. Makanya Adam mulai bingung ketika tahu nama, Mas. Iya, iya, iya. Contoh ya. Teman-teman, kita penting untuk tahu bahwa semua dalam semesta raya itu vibrasi, Mas. Everything is all about vibration, gitu. Nah, setiap vibrasi itu nanti kita kasih nama. Oh, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini baik, ini buruk. Padahal kalau kita melihat secara esensial, itu semua cuma vibrasi, gitu. Makanya sesuatu yang di luar diri kita, semuanya netral. Tergantung kita memaknai. Nah, pengetahuan itu membawa kita memaknai sesuatu. Contoh, kalau kita melihat orang nyebelin, orang ini kan nggak nyebelin sebenarnya. Tetapi aku memaknai, dia menyebalkan. Berarti yang menyebalkan kan bukan dianya. Tapi pemaknaannya. Nah, si makna ini datang dari mana? Datang dari huldi, gitu, kira-kira. Nah, maka proses Adam itu kesadaran yang turun, karena dia makan buah huldi, maka yang kedua itu disebut Idris, mas. Idris itu dari kata Darosa, atau yang disebut Tadarus. Makanya disitu penting untuk melakukan point to learn, gitu. Jadi, makanya abis Adam, terus Idris. Idris itu, Yadrusun, Darosa, Madrosa, makanya suka ada Madrasah, gitu. Atau kalau kita bicara bahwa, dia penting untuk melakukan sebuah pembelajaran, gitu. Nah, jadi, Nabi Idris itu bukan masalah ada sosok namanya Idris, bukan. Nah, ini kita lagi Tadarus, nih. Tadarus. Gitu. Nah, cuman kebanyakan orang, kalau sekarang ngomong Tadarus itu adalah, baca, cepat-cepat, hatam, gitu loh mas. Padahal kalau kita merujuk ke Quran, let's say di surat 3 ayat 79, itu di kalimat terakhirnya ada kata-kata, wabima kuntum Tadrusun, agar kamu tetap mempelajari, gitu. Nah, jadi, keidrisan dalam tanda petik, itu adalah bagaimana kita tiap hari melakukan sebuah learning point, gitu. Gitu. Jadi, Adam penting untuk belajar, gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa hidup ini adalah school of life. Bahwa hidup adalah sekolah untuk pembelajaran, gitu mas. Nah, kalau kita masuk ke tiga, itu namanya Nuh, ini saya pakai salah satu kamus ya. Maha Iyanuhu, Nauhan, itu artinya adalah prinsip bahwa dalam sebuah pembelajaran akan menemukan keprihatinan. Nah, dalam keprihatinan itu baru nanti dapat hood. Hood itu dari kata hudan. Hudan itu artinya petunjuk, gitu. Nah, jadi, kalau kita align bahwa Adam adalah kesadaran yang lagi turun kesadarannya, perlu belajar, dia akan banyak sekali mendapatkan keprihatinan. Nah, makanya yang selalu saya bilang bahwa suffering call us back home, gitu. Bahwa penderitaan itu akan membawa pulang. Nah, ini kan teman-teman yang nonton Ngaji Rosso udah pasti dibawa sama masalah gede, mas, gitu. Yang masalahnya gak gede gak akan ke Ngaji Rosso, sih. Mas Entra juga bikin Ngaji Rosso karena masalahnya gede, kan. Makanya bikin Ngaji Rosso, gitu. Kohen hadir sungkem paduka mursit. Nah, itu mulai, itu. Jangan salah, Kohen itu dukun, ya. Dukun judi, ya. Tolong, ini saya request, mas, ya. Yang Kohen judulnya penjudi tobat. Penjudi tobat! Itu udah terbaik. Itu udah the best aja. Oke, 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 oke. Jadi setelah dia mendapatkan jeritan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan suffering. Anyway, teman-teman, ini adalah pemahaman yang beneran terolah. Dan saya rasa sekali lagi, ini bukan harus langsung dipercaya, bukan harus menjadi sumber, enggak. Tetapi, jadikanlah ini pengayaan, gitu ya. Jadi jangan sampai, oh, ini, apa namanya, dalam tanda petik, enggak begini, enggak begitu. Ya, itu nanti kita bisa berbicara dalam dialektika. Tetapi, mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka untuk memaknai ini dalam bentuk simbol dan fungsi, gitu. Nah, selesai, hood to hoodan, dapat petunjuk, tuh, Mas Endra. Jadi, kalau di Quran itu, di surat 93 ayat 7, itu ada kalimat gini. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka akan mendapat petunjuk. Maka, petunjuk selalu datang setelah kebingungan. Maka, kebingungan adalah keberkahan, Mas. Karena tanpa bingung, kita enggak akan nyari petunjuk, gitu. Nah, setelah hood, itu jadi soleh. Soleh itu artinya proper. Jadi, ketika dia soleh, dia ngerti bahwa, oh, oke, aku harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dia mulai menyadari, karena ilmunya udah ada, tadi karena tadrusun, dia mendapatkan kepahitan, atau dalam tanda petik suffering, itu namanya Nuh, gitu. Dia dapat petunjuk, itu namanya hudan. Dan akhirnya dia tahu, bahwa in a proper way itu seperti apa, gitu. Makanya ada kata-kata amal soleh, Mas. Amal soleh itu bukan masalah berbuat baik, tapi berbuat tepat guna. Contoh, kalau kita mau nolong orang, penting banget untuk jadi orang soleh. Saya kasih gambaran bahwa, kalau ada orang yang lagi jatuh ke sumur, Mas, saya pengen nolong, jangan ngasih 500 ribu. Dia perlu tali. Gitu. Tepat guna. Tepat guna. Soleh. Soleh. Jadi, kalau saya pakai baju batik ke undangan, itu saya soleh, Mas. Tepat guna. Itu kalau di Jawa, pener, beda sama bener. Bener dan pener. Pener. Bener. Gitu. Dan kalau ada perempuan ke undangan pakai kebaya, itu soleh. Tepat guna. Tapi kalau pakai kebaya ke pantai, kurang soleh. Kalau pakai bikini ke pantai, soleh namanya gitu. Menanam padi pakai cadar. Kira-kira-kira, Mas. Benar-benar. Itu statement yang paling asik. Pener. Pener. Nah, jadi, jadilah orang yang soleh artinya, jadilah orang yang tepat guna. Inaproper. Inaproper. Jadi, kalau misalnya melakukan sesuatu, kita tahu propernya, itulah yang disebut soleh. Soleh. Nah, setelah soleh, itu masuk ke konteks yang namanya Ibrahim. Ibrahim itu banyak maknanya. Salah satunya adalah berpikir logis, Mas. Makanya Ibrahim sama Musa itu paling banyak di Quran. Yang satu, critical thinking. Yang satu, berpikir logis gitu. Maka kalau kita nggak pakai logik, logik bahwa logika itu adalah fondasi untuk masuk kepada kesadaran. Makanya kalau kita logiknya nggak oke, mau naik ke kesadaran itu overlapping gitu biasanya. Makanya, kenapa kita dikasih akal? Karena akal itu untuk supaya kita ngerti gitu. Nah, jadi, kalau kita bicara tentang Ibrahim, Ibrahim itu adalah logical. Makanya penting banget segala sesuatu masuk dulu ke dalam ranah logik gitu. Supaya konstruksi pikirannya juga bisa oke gitu. Oke. Nah, kalau udah logik, itu dalam konteks, nanti disebutnya loot. Loot itu dalam artian itu salah satunya adalah kalau dia udah bener-bener paham, dia akan bener-bener mulai terurai gitu, Mas. Jadi mulai getting clear gitu. Nah, loot itu ada di situ gitu. Nah, makanya, kalau kita mau nambah ilmu terus, next-nya adalah Ismail. Ismail itu mau mendengar, Mas. Makanya Ismail itu disebut anak yang soleh. Karena dia mau willingness to listening. Ismail. Sama. Sama. Gitu. Jadi, makanya kenapa pendengaran kita itu penting untuk dibuka? Karena, ya itu tadi ya, bahwa listening skill itu penting banget. Bahwa sekarang kalau banyak orang bicara tentang public speaking, banyak cerita, banyak ngomong, itu bagus, Mas. Tapi, kemampuan untuk mendengarkan, itu penting banget gitu. Karena hari ini banyak orang yang listen to reply, denger terus ngebalas, daripada listen to understand gitu. Makanya kalau dia omongin, dia pengennya ngebalas terus gitu. Makanya, salah satu kita punya keberkahan dalam hidup, punya teman, punya siapapun yang mau dengerin seapa adanya gitu. Nah, concernnya adalah Ismail itu sendiri gitu. Nah, berikutnya Ishak. Ishak itu artinya filtering. Ishak itu adalah kemampuan kita untuk memfilter gitu. semua yang kita dengar, kita perlu filter nih. Contoh, sekarang di era modern ini, informasi itu sangat luas, Mas. Justru kita bukan kekurang informasi, tapi overload. Justru sekarang bukan kita nyari info, tapi kita mengayak info nih. Maka Ishak itu adalah kemampuan kita untuk memfilter gitu. Makanya kan kita tahu ya bahwa bagaimana kehidupan kita ditentukan oleh sirkel misalnya, Mas. Memilih sirkel yang tepat, itu juga adalah ishaknya kita sebenarnya. Memilih bacaan yang tepat adalah ishaknya kita gitu. Kan nggak semuanya harus kita dengar, nggak semuanya harus kita baca, nggak semuanya harus kita komen gitu. Nah, maka ketika aku memilih untuk melakukan bahwa kayaknya aku filternya pengen ini deh, pengen ini deh, dengan sebuah kesadaran, itu concernnya yang disebut dengan yang namanya, ishak itu dari kata sahako gitu. Dan kalau dalam kamus klasik, itu artinya adalah mengayak atau menganalisa gitu. Jadi di situ ada filtering gitu. Nah, berikutnya masuk ke level yang namanya Yaakub gitu. Nah, Yaakub itu artinya membuat sebuah kesimpulan. Jadi, orang yang bisa membuat kesimpulan, kalau dia udah mulai mengerti semua dasar apapun problematikanya gitu. Makanya kan Mas, kalau di ending podcast ya, kesimpulannya apa? Nah, itu Yaakub. Justru ketika Mas Hendra sebagai moderator yang menyimpulkan semua pembicaraan narasumber, di situ kecerdasannya penting untuk ada gitu. Makanya pengalaman di dalam konteks yang namanya podcasting ya Mas, misalnya ada tiga narasumber, empat narasumber, yang paling penting untuk mumpuni semua keilmuan itu moderatornya. Betul, betul banget. Gitu Mas. Karena si moderator ini nanti yang akan seeding, yang akan bisa menganalisa semuanya, dan dia bisa menyimpulkan gitu. Yaakub. Yaakub. Seseorang yang bisa menyimpulkan, berarti dia udah mulai semuanya on tuh. Logiknya oke, penganalisaannya oke, penyimpulannya oke gitu. Nah, kalau udah di Yaakub, itu masuk ke Yusuf Mas. Yusuf itu vision. Makanya... Bukan ganteng gitu ya? Ya, ya boleh juga sih. Tapi David Beckham, ibunya lahir, dia kayaknya gak baca surat Yusuf, dia ganteng-ganteng juga dia. Ganteng kan, mau ganteng baca apa? Yusuf gitu ya. Mau cantik baca apa? Marian gitu. Yang lucu, mau kaya baca apa? Wakia. Padahal wakia artinya, kiamat. Apa urusannya sama kaya coba? Nah, gitulah gara-gara. Jadi, kalau kita bicara tentang, kalau kita udah mulai bisa menyimpulkan, Yusuf itu terkenal sama mimpinya. Oke. Makanya, kalau ada kata-kata wasava, atau kaitannya dalam konteks ini, dalam perspektif bahasa, itu dia bisa memprediksikan sesuatu, Mas. Dia bisa memvision-kan sesuatu gitu. Ya, let's say kalau kita udah lihat patternnya, oh kayaknya besok bakal gini, bakal gini, bakal gini gitu. Berarti dia punya vision bahwa, kayaknya di tahun 2025, kita penting membuat ini, itu, ini, itu. Karena kenapa? Based on dari semua perjalanannya di 2024, untuk menganalisa dan seterusnya, akhirnya dia punya vision gitu. Mas Sentra mau bikin Ngaji Rosso, pasti ada vision pada saat itu. Iya dong. Iya. Dan Mas Sentra pasti mengalami semua fase yang barusan. Makanya, Ngaji Rosso ah gitu. Oke, itu Yusuf. Nah, kalau kita bicara tentang berikutnya, itu yang disebut dengan yang namanya Ayub gitu ya. Nah, Ayub itu, kalau pakai bahasa, kan dari semua apapun proyeksi, itu tuh dia bisa mensintesa bahasanya. Jadi, kalau, 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 kalau dia sering gini, ada trial error kan Mas? Sakit lagi, terus sintesa lagi, sakit lagi. Dan ini adalah proses yang tidak pernah berhenti gitu. Makanya Ayub itu terkenal dengan sakitnya. Nah, ini nanti kaitannya sama gini Mas. Ada pain, ada suffering. sakit itu tidak bisa dielakkan, tapi menderita itu pilihan. Pilihan. Nah, maka dalam menjalankan semua vision kita, pasti mengalami yang namanya pain. Tapi, saya mau suffering atau tidak, itu kembali bahwa, ya, kita mau, mau dalam konteks seperti apa menjalannya gitu. Dan itu masih banyak banget Mas, tapi saya mau masuk ke inti-intinya aja ya. Oke, Nah, yang paling itu itu sebetulnya nanti di Musa tuh. Musa tuh adalah critical thinking. Nah, nanti ujung dari semua ujungnya, itu Isa. Isa itu adalah walas asih. Nah, Muhammad itu yang semuanya komplit Mas. Dari mulai Adam sampai Isa, semua komplitnya jadi Muhammad gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara dalam konteks cerita ini, secara fungsi, bahwa dari mulai Adam sampai Muhammad, sebetulnya tidak berbicara dalam konteks hanya simbol, tapi itu semua terjadi di diri kita setiap saat gitu. Sama kayak malaikat Mas. Ketika ada seseorang menjabarkan, dia jadi jabarul. Ketika dijabarkan, mendapatkan pengetahuan, dia menjadi dapat rejeki. Terus nanti direkod kan. Nanti banyak pertanyaan kan. Terus tuh. Jadi catatan kanan, catatan kiri, pertanyaan. Nah, itu tuh semua sebetulnya terjadi dalam kejadian sehari-hari gitu. Nah, jadi mungkin, ini kalau dibahas satu-satu detail, bisa tiga jam sendiri gitu. Tapi kata kuncinya gini Mas. Kata kuncinya adalah, kalau di Quran, di surat 12 ayat 111, semua apapun ini bukan cerita yang dibuat-buat. Tapi ambillah ini sebagai perumpamaan, sebagai pembelajaran, supaya kita beneran menggunakan kritikal tinggi kita, beneran menggunakan akal kita, dan pada dasarnya, semua apapun yang dipelajari, cuma satu sih, belajar untuk tetap mengenal diri gitu. Karena semua apapun yang ada di kitab suci, itu pasti semuanya ada di dalam diri kita gitu. Karena kitab suci yang paling tua, yang langsung dibikin Tuhan, kan tubuh ini gitu sebetulnya. Gitu Mas. Ini panjang banget kalau di ini. Keren, keren. Tapi kira-kira kurang lebih gitu lah. Jadi kan ini perlu untuk kemudian ditanyakan, karena memang kebanyakan kita itu bertengkar, meskipun itu adalah seagama sendiri, itu karena kemudian memahami sesuatu itu, hanya pada tataran kulit. Ibarat makan pisang itu kulitnya aja yang dimakan gitu. Isinya nggak tahu kenapa gitu. Betul. Event itu adalah ayat, hadis, dan lain sebagainya. Pokoknya bunyinya gitu, terjemahannya gitu, nggak usah pakai logika, dan lain sebagainya gitu. Jadi minimal kita jadi tahu bahwa itu adalah sebenarnya transformasi kehidupan manusia untuk menjadi paripurna kan, kurang lebihnya begitu. Betul, betul. Saya kasih contoh sederhana sedikit lagi mas. Kemarin kita baru maulid ya. Oke. Maulid itu kan ada dua. Ada maulid Ahmad, ada maulid Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu waktu lahir masih jadi Ahmad kan. Iya, iya. Dan dia bertransformasi 40 tahun untuk menemukan dirinya, sehingga dia menjadi Muhammad atau yang terpuji itu gitu. Oke. Makanya kalau kita maulid Nabi Muhammad, uswatun hasanah itu kan sebetulnya bukan pakaiannya. Bukan hanya cara makannya gitu mas. Oke. Tapi yang penting kita lihat adalah gimana sih seorang Ahmad bin Abdullah bisa bertransformasi menjadi Muhammad gitu. Berarti kan ini kaitannya bukan hanya fisik, bukan hanya cara makan gitu. Tapi bagaimana dia menemukan jati dirinya. Bagaimana dia menemukan kesadaran. Bagaimana dia menemukan ilahiyah gitu. Which is, kalau kita bicara di situ, kata kuncinya kan adalah bagaimana dia melakukan perjalanan di Gua Hiro gitu misalnya. Suwung atau hening gitu. Nah jadi, saya pengen meng-disclaimer juga gitu ya teman-teman. Sekali lagi, mari kita terbuka gitu ya supaya kita tidak menuhankan simbol, tetapi juga yang penting adalah fungsinya apa sih sebetulnya gitu. Karena kata kuncinya adalah setiap apapun konteks yang namanya simbol pasti ada fungsinya gitu. Oke. Itu sih mas. Itu kan nama Nabi dan Rasul. Iya. Apa itu namanya, merupakan simbol aja. Tetapi memiliki fungsi yang lebih mendalam gitu. Bagaimana dengan gerakan sholat Kang Abu? Iya. Kita sholat ada berdiri, ada ruku gitu ya, ada sujud gitu, ada duduk gitu. Jangan-jangan itu hanya simbol aja gitu. Yes. Mungkin kalau, ini mungkin tebakan aja ya, mungkin kalau kemudian anak kecil gitu kan, yaudah disuruh sholat, gerakannya gini-gini, oke kita ikut aja lah ya gitu. Tapi kalau udah dewasa, kemudian sebenarnya apa sih maknanya, kita disuruh berdiri, sujud, ruku, duduk, itu tuh implementasi dalam kehidupan yang nyata, yang real apa sih? Gitu gimana Kang? Kaitannya, relate-nya gitu ya? Mas Sandra, saya tuh baru ngebahas tentang kapitayan, bahwa 10.000-50.000 sebelum masehi, which is jauh di awal-awal Homo Sapiens, Adam tuh kan bertujuh ribu tahun yang lalu, let's say, itu kapitayan, agama Jawa purba, itu gerakan semua ritualnya, itu plek-plek sama-sama sholat, plek-plek percis. Berdiri, ada ruku, ada duduk di antara dua sujud, itu plek-plek sama gitu. Jadi, kalau saya ngeliat dari sejarah historical, gitu ya, bahwa, ya balik lagi ya, setiap ritual pasti punya makna, gitulah kira-kira. Nah cuman, kenapa saya pengen relate-kan ini sama kapitayan, ya jadi maksud saya bahwa, gerakan-gerakan itu ternyata bukan baru gitu loh mas. Gerakan-gerakan itu bukan, ya kan kalau kita ngomongin tradisi Islam kan baru 1300-1400 tahun yang lalu gitu. Tapi, nenek moyang kita, leluhur kita, itu udah menjak melakukan itu jauh banget gitu. Sebelum ada agama Islam. Dan apa yang saya baca dan nasehat lah, bahwa, ternyata ritualnya teman-teman di kapitayan ini, plek-plek percis, ada berdirinya, ada rukunya, dan seterusnya gitu. Nah pun, ini sekali lagi, sedikit perspektif yang mungkin kita akan sama-sama mempelajari dari gerakan gitu ya. Contoh misalnya, jadi gini mas, kalau kita bicara tentang sholat, sholat itu kan artinya solu. Solu itu artinya connected. Nah, pertanyaan adalah, yang connected itu kan udah pasti bukan tubuh fisik. Tetapi, fisik memang perlu gerakan. Karena berkaitan sama manas. Emosi, perasaan, pikiran. Maka setiap ritual pasti ada gerakan gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam konteks sholat gitu misalnya ya. Sholat itu kan, sebetulnya adalah, mengguahirokan diri gitu mas. Sholat itu adalah, kalau pakai bahasa yang sederhana adalah, kamu memiliki waktu untuk dirimu sendiri, tanpa ada distraksi dengan faktor eksternal. Maka salah satu membuat, untuk tidak terdistraksi sama eksternal adalah, meng-offkan yang namanya panca indera. Makanya pendengaran, penglihatan, pikiran, semua, itu di-off gitu. Jadi kalau mau bicara, coba mas, bayangin ya. Ini sama kayak meditasi sih mas. Nggak mungkin orang tiba-tiba duduk meditasi yang pernah kita cerita. Sama kayak sholat mas. Maka pertama azan dulu. Pendengarannya dikasih reminding dulu. Oh oke. Jadi mau ke sholat itu panjang nih. Abis azan, wudhu. Berarti wudhu itu apa? Ngecek semua software maupun hardware. Makanya ketemu air. Ingat 80% diri kita adalah air. Air itu adalah konteksnya, back to the nature dulu deh. One semua energi kamu dalam vibrasi yang negatif, kamu balik dulu ke air untuk apa? Itu untuk melakukan netral gitu. Makanya kalau nggak ketemu air, ketemu tanah mas. Karena ini dua unsur alam sebenarnya. Jadi banyak orang yang mikir bahwa wudhu itu adalah ngebersihin tubuh. Padahal kalau tanah dikemukain kan nggak bersih gitu. Tetapi concernnya adalah artinya grounding gitu mas. Turunin semua vibes buruk. Konteksnya adalah begitu kamu ketemu air atau ketemu tanah, kamu releasing bad energy supaya itu menjadi netral gitu. Makanya 50% husunya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhu-nya nggak khusus, sholatnya pasti nggak khusus. Nah kebayang nggak? Satu azan, reminding, oke. Ketemu air, releasing, oke. Komat mas. Diulang lagi loh. Untuk remind lagi gitu. Jadi ini persiapannya panjang banget. Abis gitu iftittah dulu lagi. Baru sholat kan. Baru zikir gitu. Jadi kebayang nggak? Enam rangkaian ini yang ngebuat kita sadar gitu. Diulang lima kali lagi. Jadi kalau enam rangkaian diulang lima kali, beres sholat tetap ngegosip, buset dah. Udah nggak gitu kira-kira. Abis sholat tetap korupsi, berarti udah beneran ini nggak ngerti sih. Enam tahapan ini gitu kira-kira. Nah. Sekarang kita satu-satu lah ya. Kan waktu kita dalam konteks takbiratul ikhram itu kan sebetulnya kita mau mengatakan bahwa I am nothing gitu. Begitu Allahu Akbar. Itu kan mau bicara bahwa dia tuh yang besar gitu. Itu kan salah satu hal untuk peniadaan aku kecil gitu mas. Jadi disitu aja udah bicara bahwa I am nothing gitu. Oke, oke, oke. Pelajarannya apa mas? Humble. Humble. Makanya begitu masuk masjid ada batas suci. Di dalam batas suci itu mau general kek, mau OB, mau apapun, nggak ada identitas. Kalaupun general telat, tetap aja kamu jemaahnya di belakang. Nggak ada urusan sama pangkat gitu. Jadi begitu masuk ke batas suci, let's say di masjid, itu semua melepaskan identity. Jadi begitu, Allahu Akbar, there is no identity gitu. Oke. Bahwa aku bukan abu, aku bukan pesulap, aku bukan direktur, aku bukan suami, aku bukan, aku bukan, aku bukan, la, 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 la gitu. Dan begitu, Allahu Akbar, ini kan sebenarnya mau menutup semua akses ke eksternal gitu mas. Iya, iya, iya. Kapitalian juga disimpannya disini mas. Ya kalau di Islam kan ada disini, ada disini, terserah lah ya gitu. Tapi, begitu, Allahu Akbar, ini maksudnya sebenarnya mau menyentuh hati sih. Makanya, opening bacaannya adalah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu artinya membuka. Apa artinya? Open your heart gitu. Makanya begitu, Allahu Akbar, dan kata-kata pertamanya mas Endra, kata-kata pertamanya adalah, atas nama dia mas. Bismillahirrohmanirrohim, atas nama, Rahman, Rahim. Berarti kalau udah ngomongin atas nama, kita nggak ada gitu mas. Semua hanya diatasnamakan oleh dia aja udah. Disitu bukti ketika Allahu Akbar surrender gitu. Bahwa aku bukan, aku bukan, aku bukan, dan aku hanya mengatasnamakan gitu. Baru bisa Alhamdulillah segala puji, dan seterusnya. Nah, maka setelah atas nama, kalau berdiri mas, ini saya menganalogikan sederhana aja. Ada otak, ada hati ceritanya mas. Gampangannya begitu. Sementara sekarang, yang menjadi nakhoda keseharian itu, disini biasanya. Ininya jadi lupa mas. Iya, iya. Makanya hati banyak ketutup, oleh ego di otak gitu. Makanya Nabi Muhammad itu kan selalu mengulang-ulang, istaf di kolbak. Ikutilah suara nurani. Nur itu cahaya, ani itu Tuhan. Jadi nur, ani, cahayaku gitu. Maka supaya ininya gak terlalu dominan, diselaraskan dulu sama hati. Makanya ruku. Ruku itu kan gini nih. Maka supaya otak sama hati, selaras dulu mas. Sinkronize gitu. Dan at the end, kunci dari semuanya adalah, menundukkan semua ego, supaya nurani, di atas dari ego gitu kira-kira. Makanya itu disebut sujud. Makanya mungkin Mas Hendrak, waktu dulu di pesantren, pasti pernah denger bahwa, sujud adalah, dimana kita paling dekat sama Tuhan, sama Allah. Betul gak mas? Iya. Tapi bukan berarti, ah mau dekat lah sujud sekarang kan bukan begitu. Tapi menyujudkan ego, menyujudkan keinginan, menyujudkan semua perspektif, ekspektasi yang ada disini. Simpan ini di bawah. Oke. Dan biarkan mukamu tertutup, Mas. Wow. Jadi kalau mukamu tertutup, berarti kamu udah gak penting lagi gitu. Soalnya sekarang kalau kita malu, mau ditaruh di mana muka saya. Betul gak mas? Ini penting banget nih. Tapi begitu sujud mas, there is no identity, tidak ada identitas sama sekali, tidak ada self sama sekali, disitulah peleburan bahwa, aku dalam tanda petik, hanya menghambahkan diri gitu. Selesai, itu diulang, dan kata kuncinya, indikator parameter orang yang semua ini dilakukan dengan oke, pasti, Mas. Salam kanan, salam kiri. Keberadaan aku, pasti akan membuat kanan dan kiriku, salam itu damai. Maka, kalau orang udah terkoneksi, pasti keberadaannya membuat kedamaian gitu. kira-kira gitu. Oke, oke. Nah, Kak Ngabu, itu kan tadi dalam perspektif Islam yang kita bahas gitu ya. Nah, masih banyak loh, teman-teman kita itu yang sedikit-sedikit melihat perbedaan tuh, sesat. gimana sih mempertemukan persamaan antara agama yang ada di Republik ini gitu. Sebenarnya ada persamaannya apa enggak gitu, supaya mengakhiri, jangan berteman sama itu Nasrani, itu Hindu, itu Buddha, dan lain sebagainya gitu. Gimana, Kang? Ya, ini tuh namanya subliminal message ya. Jadi, Mas Endre memang tersubliminal oleh baju tulisan kaya gitu. Makanya saya sengaja pakai, bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Bagiku kau saudaraku gitu. Gini, Mas. Salah satu hal yang penting dalam konteks yang namanya agama, kita penting untuk menyadari bahwa agama itu jembatan. Mau enggak mau, suka enggak suka, agama itu adalah jembatan. Dan, kalau saya lahir di Vatikan, mungkin saya jadi Katolik, Mas. Oh, pastilah. Iya kan? Iya. Kalau saya lahir di India, mungkin jadi Hindu, atau Buddha, atau apapun lah gitu. Nah, yang menarik adalah, ketika kita mulai menyadari bahwa, kebanyakan kita tuh enggak memilih agama, karena kebanyakan kita diwariskan agama. Pun, kalau kita mulai menyadari, agama tidak pernah menjadi tujuan, tetapi agama itu adalah jembatan. Dan saya selalu mengatakan bahwa, semua agama enggak sama, karena punya tata cara yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Gitu. Jadi, kalau sekarang kita mulai meluas gitu ya, Mas. Ya, sorry ya, bahwa concern, kalau kita bicara perbedaan agama, perbedaan jalan, perbedaan jembatan, perbedaan itu pasti akan selalu ada, by the way. Tetapi, kalau kita menyadari bahwa, semua jalan menuju kepada titik sampai yang sama, saya rasa, kalau kita melihat persamaan ya, kalau kita melihat bahwa, unsur pada akhirnya kita semua akan menuju ke tempat yang sama, disitulah kesadaran mulai muncul bahwa, ego tentang agama, saya rasa penting untuk kita latih lagi gitu, untuk tidak mengedepankan perbedaannya, karena, contoh aja, let's say, dalam perspektif, berlomba-lomba dalam kebaikan, Gak ada kata-kata, berlomba-lomba dalam kebenaran gitu. Dan ya balik lagi ya, ini Quran juga yang ngomong, di surat 22 ayat 17 misalnya, di surat 2 ayat 62, mau kamu, musrik, nasrani, Yahudi, semuanya deh, terserah, semua penilaian hanya punya aku, kata Tuhan. Jadi, semua agama itu adalah jalan, semua agama itu adalah pendidikan, intinya adalah, kamu bisa menemukan dirimu atau tidak gitu. Karena puncak dari semua agama adalah, jembatan untuk menemukan diri yang sejati di dalam. Dan kalau kita sudah mulai menemukan diri sejati yang di dalam, kita sudah menemukan Tuhan itu sendiri gitu, dalam tanda petik kita. Gitu sih mas. Jadi, kedewasaan sih ya, yang paling penting, bahwa, ya sorry to say ya, misal, saya selalu pakai analogi, mungkin Mas Endra agak bosen dengar saya ngomong gini, karena ini saya ulang-ulang, sepak bola itu 90 menit, menit kelima kebobolan 2-0, ya belum bisa disebut kalah mas. Karena waktunya masih banyak gitu. Jadi kalau sekarang ngomong kafir, ntar dulu. Permainan belum berakhir. Dan jangan lupa mas, selalu saya pengen ngulang-ngulang, bahwa kita semua adalah murid semesta. Murid mas. Gurunya itu cuma Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu dan mau sadar, bahwa kita semua sesama murid, saya selalu ulang-ulang Mas Endra, sesama murid itu dilarang mengisi rapat temannya, udah itu yang paling penting. Jadi ya udah aja sih. Iya, 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 iya. Oke, jadi jangan buru-buru kemudian, menghakimi perjalanan hidup orang lain gitu ya. Mas, ini kita penting menyadari ya. Kita tuh nggak pernah tahu battle atau pertempuran apa di belakang orang ini, Mas. Begitu kita ngeliat orang ini langsung ngejud, kita nggak pernah tahu betapa sakitnya dia, pedihnya dia, penderitaannya, dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu semua perjuangan orang sampai dia ada di hadapan kita. Kita tuh nggak pernah tahu gitu. So, daripada kita melakukan judgment, daripada kita melakukan, mengkafirkan, menyesatkan, dan lain-lain, penting dalam konteks kesadaran adalah bagaimana saling melakukan yang namanya pengertian gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita makhluk sosial, ya kita semua adalah konstruksi sosial, nah sosial itulah kita penting untuk ada kesalingan di situ. Itulah yang disebut ekosistem. Nah, makanya jangan menjadi egosistem gitu. Kita berekosistem aja gitu. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa aku ngingetin, nanti sekitar Desember, Najiroso akan bikin retret nasional gitu. Tempatnya mungkin di Sentul, di Jakarta, bersama dua mursid kita. Kang Abu dan Pawaian Mustika, itu nanti mungkin di sana kita akan di bayat bersama-sama. Bahasanya ngeri banget nih, kita akan di bayat gitu ya. Nggak, teman-teman. Jadi ini menarik ya, ini merupakan potret nyata, kebanggitan spiritual di Nusantara, luar biasa. Teman-teman udah mulai aware gitu, nggak beda-bedakan lagi, mau dia Hindu, mau dia Buddha gitu ya, mau dia Muslim, semuanya ketika ditarik ke dalam itu ternyata ketemu persamaannya. Iya, persamaannya satu mas, manusia udah gitu aja. Manusia? Kita semua manusia gitu. Oke, oke, oke. Nah, Kang Abu, sebelum nanti dilanjutkan sama sahabat itu namanya, Cev Citra gitu ya, karena yang... Kita mau masak nih abis ini. Karena yang sudah sampai pada makom Yaakob Kang Abu gitu, kesimpulannya apa Kang Abu? Oke, kesimpulan pembicaraan kita ya. Satu gitu ya, bahwa kesimpulan diskusi kita saat itu, di kesempatan ini adalah, teman-teman, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan apapun. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah dinamis gitu. Once kehidupan ini dinamis, maka ketika kita selalu berproses dan untuk selalu bisa hadir utuh di sini saat ini, di situ kita akan semakin meluas gitu. Bahkan, ketika kita tidak terlalu cepat mengambil keputusan, dan yang paling terpenting adalah, tidak ada yang namanya, apa namanya, mindsetnya pada goalsnya gitu, pada hasil gitu. Jadi maksud saya adalah, jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, tidak meletakkan bahwa, ini goal saya tuh, atau tujuan saya tuh seperti apa gitu. Tetapi, kata kuncinya teman-teman, mari kita terus bertumbuh, karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Lebih baik kita terus mencari tahu, membuka diri, membuka pikiran, dan membuka hati. Karena mau tidak mau, manusia itu debunya bumi, bumi itu debunya galaksi. Semua library, buku sebumi raya ini, kita makan dan kita tahu, kita tahu apa sih, tentang semesta raya. We are nothing. Dan yang paling penting teman-teman, nggak usah ngerasa penting aja. Ngerasa penting. Oke ya, teman-teman, nice gitu. Amazing pokoknya. Tontonan seperti ini, penting untuk kemudian, ditransformasikan ke semua orang, supaya, apa ya, meminimalisir, kebencian yang semakin meluas, gara-gara, akun Fufu Fafa, akun yang lain. Oke ya, terima kasih banyak, aku Fafa. Thank you. Thank you. Thank you.